Kita ke informasi lain pemirsa pasca Super Blue Blood Moon, Rabu malam lalu, kini warga pesisir merasakan dampaknya. Selain kenaikan air laut, warga juga merasakan dampak kenaikan harga ikan karena nelayan tidak berani melaut. Beginilah pemandangan pesisir Galesong, Takalar, Sulawesi Selatan. Sepanjang 10 km terlihat peraun nelayan ditambatkan. Fenomena langkah bulan membuat angin kencang dari timur ke barat hingga memicu gelombang laut setinggi 2 meter. Akibatnya harga ikan kini melambung mencapai 100 persen karena meninja stok. Di Jakarta, pemungkiman nelayan di kawasan Muara Angke, penjaringan Jakarta Utara kembali terendam air pasang laut akibat fenomena alam gerhana bulan. Meski hanya setinggi 20 cm, deburan ombak yang cukup kencang membuat sejuda nelayan tidak dapat melakukan aktivitasnya. Para nelayan memperkirakan pasang laut lebih tinggi esok hari. Trilogi atau tri gerhana tadi malam itu memang sudah memasuki masa anti-klimas, menurun hingga nanti malam. Masyarakat sudah mulai untuk bisa beraktivitas normal kembali. Ini gelombang pasang sudah tidak akan terlalu tinggi lagi ya Pak ya? Benar demikian ya, tapi hati-hati tetap kenapa pasca gerhana gravitasi bulan yang merupakan pembangkit utama pasang surut air laut masih bekerja. Nah ini tetap harus diantisipasi, walaupun tidak setinggi tadi malam. Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG memprediksi gelombang pasang yang sempat mencapai 2 meter di kawasan pesisir Jawa hingga Nusa Tenggara pada Rabu akan berangsur menurun. Tim Liputan Trans setuju. Pemirsa pasca fenomena Super Blue Blood Moon yang bisa terlihat sebagian besar di penjuru dunia, foto dan video cantik penampakan bulan bertebaran di media sosial. Ya tidak hanya itu, mem unik bertema Super Moon sempat menjadi trending topic. Salah satu gambar cantik terekam di atas kota kuno Yerusalem. Bulan terlihat cantik di atas Mubit Saitun yang dikenal sebagai tempat Isa Almasih naik ke surga. Sementara gambar lain memperlihatkan cantiknya Super Blue Blood Moon berlatar depan Dome Ofrok dengan lanturan azan. Cuaca yang dingin tidak membuat jutaan orang di Beijing, Tiongkok, urung menyaksikan langsung Super Blue Blood Moon. Inilah fenomena yang terakhir kali terjadi, lebih dari 150 tahun lalu pada masa dinasi Jing. Beijing menjadi salah satu daerah yang bisa melihat fenomena ini secara utuh. Yang juga tak kalah menarik adalah gambar cantiknya Super Blue Blood Moon yang diambil dari seberang Menara Galata. Bulan terlihat turun dengan pemandangan Selat Bosporus dan kota Istanbul. Gambar ini dibagikan akun Ilkin Karajan dan sudah ditonton lebih dari 86 ribu kali dan komentari 300 orang. Langkah dan menakjubkan, fenomena alam Super Blue Blood Moon yang mungkin baru akan terjadi 150 tahun lagi ini memang menyita perhatian warga di media sosial. Di Twitter hingga hari ini Super Blue Blood Moon tercatat sudah dicuitkan warga net sedunia 281 ribu kali. Tak ketinggalan aneka membekocak menghiasi momen langkah Super Blue Blood Moon. Untuk urusan yang satu ini, kreativitas warga net Indonesia memang sudah tak diragukan lagi. Mulai yang berisi rayuan gombal, hingga yang menyentil kebotakan manajer Manchester City, Pep Guardiola yang dinilai mirip Gerhana Bulan. Ada pula yang memadukan cuplikan adegan film yang sedang menjadi hits di lan 1990 dengan tayangan yang pernah populer pada zamannya, Sinetron Gerhana. Ada juga yang satu ini, Parodi Gerhana Bulan, yang mesti setengah memaksa harus diakui cukup kreatif. Tim Liputan Trans 7.